Halo sahabat F2 News Update, kali ini ada berita yang sedang viral di media sosial tentang dugaan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, mengadakan acara yang bertajuk Metamorfoso yang digelar pada hari Sabtu kemarin tanggal 17 Februari 2024 di Taman Mini Indonesia Indah, TMII. Polisi pun akhirnya angkat suara terkait acara Metamorfoso tersebut. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Ari Dilipali mengatakan pihaknya akan menelusuri isu tersebut. Dari hasil pendalaman yang dilakukan pihak polisi, dia mengatakan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara kegiatan yang diduga berhubungan dengan HTI tersebut. Dari hasil pemeriksaan, penyelenggara mengatakan mereka mengajukan izin acara ke Polsek Cipayung untuk acara Isra Miraj. Mereka juga mengaku tidak ada atribut ataupun simbol-simbol organisasi HTI selama rangkaian acara yang berlangsung. Meski demikian, hingga kini pihak kepolisian bersama manajemen TMII masih menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya juga turut mendalami kemungkinan adanya dokrinisasi peserta dalam acara seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Mari kita tunggu, apakah benar dalam acara tersebut ada pihak yang mendompleng kegiatan itu sebagai kedok yang berhubungan dengan HTI?